Wahai MU, kemarin anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU ini yuk. Sebab ada juga sebagian apologet Kristen yang berasumsi bahwa Yesus Kristus itu aseksual. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Abu Ali, seorang muslim menyatakan bahwa 100% hakikat manusia itu berarti semua yang ada dan menjadi ciri manusia, baik itu lapar, haus, capek, takut, dan lain-lain termasuk hasrat seks itu harusnya ada juga pada diri Yesus Kristus jika dia benar-benar 100% manusia. Menurut pandangan Pak Esra, apakah benar demikian? Sebab ada juga sebagian apologet Kristen yang berasumsi bahwa Yesus Kristus itu aseksual atau tidak memiliki ketertarikan seksual. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabatuan Villa, belakangan ini ramai diperbincangkan tentang Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia. Tentunya banyak sekali dari pendeta yang dulunya menjawab bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kalau mereka berargumen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tentunya membutuhkan penjelasan yang sampai 2000 tahun ini masih belum juga selesai. Akhirnya apa? Banyak sekali pendeta yang kemudian podcast atau di dalam gerejanya, mereka lebih suka membahas tentang kemanusianya si Yesus ini tadi. Sahabatuan Villa, tentang argumen 100% Yesus adalah manusia dan 100% Yesus adalah Tuhan itu pun juga masih menjadi debatable di dalam pendetanya sendiri. Seperti podcast yang berikut ini bahwa Yesus 100% manusia itu juga tergantung situasi dan kondisinya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Jadi bisa saja 100% manusia atau tidak 100% manusia. Nah berikut penjelasannya. Ya kan ini katanya manusia, terus 100% manusia, 100% Tuhan juga. Apakah bisa kayak gitu Bok? Ya. Pertama, saya ngerti gini, sebenarnya konteks ini juga konteks yang salah. Karena berapa presentasinya itu relatif nilainya. Dari mana kita tahu? Al kita bilang, Yesus itu mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, saya tanya, mengosongkan diri berapa persen? Dia yang menganggap kesetaraan dirinya. Dengan Allah. Bukan sebagai milik yang dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan. Saya tanya berapa persen dia kosong. So the answer adalah, menyebutkan 100%-100% itu juga bukan konsep yang tepat. Nah disampaikan sendiri oleh seorang pendeta bahwa Yesus 100% manusia ini masih relatif. Tergantung tempat atau situasi dan kondisinya begitu ya. Jadi masih tergantung. Masih relatif, tidak positif. Maknanya kan begitu. Nah, karena untuk menjelaskan Yesus sebagai Tuhan ini muter-muter-muter dan akhirnya banyak orang yang keluar dari kekristianan memilih untuk menjadi ateis, agnostik, atau bahkan menjadi muslim. Mungkin para pendeta sekarang mulai membicarakan tentang ketuhanan Yesus atau tentang kemanusiaan Yesus. Karena ini jauh lebih menarik daripada membahas Yesus Tuhan. Masih jauh lebih menarik membahas Yesus manusia. Karena Yesus manusia, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan baru. Termasuk pertanyaan yang disampaikan oleh seorang wanita tadi itu moderatornya pendeta Esra Sauru. Apakah ketika Yesus itu manusia, Yesus itu menjadi aseksual? Katanya begitu. Ternyata memang bahasan ini sudah pernah kapan hari dibahas oleh pendeta Stephen Erastus. Dimana dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia normal. Bahkan ada ketertarikan dia kepada seorang wanita yang cantik. Apalagi wanita Yahudi itu kan cantik-cantik. Seperti contohnya Gal Gadot. Yaitu aktris yang menyerankan contoh Wonder Woman di MCU. Itu saya suka sekali filmnya. Dan sahabat Tuhan Villa, kita ulang kembali bagaimana seorang pendeta Stephen Erastus mengatakan bahwa ketika Yesus ini masih menjadi manusia, belum menjadi Tuhan, dia memiliki ketertarikan seksual kepada wanita-wanita cantik. Contohnya Gal Gadot itu tadi. Mari kita simak. Yesus waktu itu belum jadi Tuhan yang masih menjadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan yang masih menjadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan yang masih menjadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salatnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan nggak merasakan ketika dia diumur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temannya? Wih, bro, cakap tuh. Kira-kira gitu nggak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Nah, itulah tadi penjelasan konkret dari pendeta Stephen Erastus. Sepertinya dia adalah putra dari Bapak Erastus. Kapan hari videonya masih ada ya. Saya cek tadi videonya sudah nggak ada. Karena memang video ini mendapatkan banyak kritikan dari Apologet dan juga pendeta-pendeta di Indonesia. Di mana dikatakan bahwa ketika Yesus masih manusia, belum menjadi Tuhan, dia itu juga suka terhadap wanita cantik. Katanya begitu. Akhirnya videonya mungkin di privat atau mungkin juga sudah dihapus. Kalau di channel-channel muslim juga sudah banyak yang mengupload film ini. Eh, sorry. Video ini. Tetapi itu hanya menjadi bahan candaan dan tertawaan kita saja ya. Karena memang lucu kalau dikatakan Yesus itu sebelum menjadi Tuhan, dia masih suka jelalatan gitu ya. Dan sahabat Tuhan Villa, pertanyaan itu berkembang ketika Yesus ini masih betul-betul manusia. Pertanyaannya adalah apakah Yesus manusia normal? Apakah Yesus itu aseksual? Seksual atau fungsi seksualnya berfungsi sebagaimana mestinya manusia normal biasa? Nah, itu dipertanyakan di dalam channelnya pendeta Esra Saru. Mari kita simak jawabannya, sahabat Tuhan Villa. Alkitab berbicara bahwa Yesus itu menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga apa yang dialami oleh kita itu juga lah yang dia alami. Kalau Yesus lapar, kalau kita lapar Yesus juga bisa lapar karena dia manusia. Kita haus, dia haus. Kita capek, dia capek. Kita tidur, dia juga tidur. Itu semua menunjukkan bahwa Yesus memang manusia sejati. Manusia sungguh-sungguh. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Kita percaya Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Allah sejati, manusia sejati. Ya, tapi sebagai manusia, dia betul-betul adalah manusia. Perbedaan dia dengan kita hanyalah pada masalah dosa. Di mana dia suci, tidak berbuat dosa. Sama sekali, satu dosa pun tidak. Karena itu semua gejala yang dialami oleh manusia, apabila itu tidak mempunyai kaitan dengan dosa, maka itu dialami oleh Kristus. Maka pertanyaan saudara adalah, apakah Yesus mempunyai hasrat seks? Pertanyaan kita adalah bahwa, apakah hasrat seks itu adalah bagian dari kemanusiaan? Dan apakah itu dosa? Tidak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hasrat seks itu adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan hasrat seks. Dengan nafsu seks. Ingat, di dalam bahasa Ibrani yang tanpa huruf mati, antara nafas dengan nafsu itu ada hubungan. Maksudnya adalah sepanjang orang punya nafas, dia punya nafsu. Nafasnya hilang, nafsunya hilang. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah, dan sebagainya. Itu adalah kudus. Nah, baru menjadi dosa apabila hidup kita dikuasai oleh nafsu, dan kita lebih tunduk kepada hawa nafsu ketimbang kepada Tuhan. Nafsu seks itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga suci. Itu baru salah apabila dipakai pada waktu yang salah, dan pada orang yang salah. Tapi nafsu seks sendiri itu suci. Nafsu seks itu sendiri bukan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu bukan dosa, berarti itu bagian dari kemanusiaan kita. Maka apabila Yesus menjadi sungguh-sungguh manusia, apakah dia punya hasrat seks? Menurut saya jelas punya. Memiliki itu bukan sesuatu yang aneh, dan kita tidak perlu merasa risih, atau merasa bahwa sedang merendahkan Tuhan kita pada saat kita mengatakan bahwa Yesus punya nafsu seks. Nafsu seksnya punya, tapi apakah dia mempergunakannya secara sembarangan, dikuasai oleh itu, atau diarahkan hidupnya oleh itu? Ya tentu saja tidak, karena Yesus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi yang jauh lebih besar, yakni misi penyelamatan dan penebusan manusia berdosa. Jadi bagi saya no problem. Ya Yesus punya hasrat seks? Yes. Tapi dalam kepemilikan hasrat seks itu pun, dia tetap adalah seorang yang suci, seorang yang kudus, yang tanpa dosa sama sekali, makanya dia layak menjadi juru selamat. Nah pertengataannya sama dengan pendeta Stephen Erastus tadi ya. Jadi seolah-olah memang Yesus ketika masih manusia ini, dia juga memiliki hasrat seksual. Hanya saja hasratnya itu tidak dipergunakan. Ini kan seperti layaknya manusia biasa. Nah makanya ketika ada pertanyaan, jadi Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah ini pertanyaan inilah yang sangat ngeri dan ditakuti oleh pendeta manapun. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawabannya pasti Tuhan kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah kalau pertanyaannya apakah titit Yesus digunakan sebagai mestinya? Tidak, karena dia adalah manusia yang suci. Pasti begitu. Sahabat dan vila, ini hanya sebuah hiburan. Saya pikir ini hanya akan mendatangkan orang-orang. Video-video seperti ini hanya akan mendatangkan orang-orang yang berpikir ketika mereka menggunakan sedikit saja akalnya, mereka pasti akan merestat ulang, berpikir ulang. Ini Yesus sebetulnya adalah manusia atau Tuhan. Karena ada juga banyak di dalam komentar video-video kami itu yang mengatakan bahwa oten ini ketika pembagian otak oleh Tuhan kepada seluruh manusia dan hewan, nah si oten ini tidak hadir. Itu makanya kenapa mereka dianggap manusia yang tidak berotak dan manusia yang tidak berpikir. Karena mereka cenderung mengiakan saja ketika ada pernyataan bahwa ini adalah Tuhan. Padahal sniper saja, penembak jitu saja, itu mereka kalau misalkan belum sampai kepada titik fokus dan tidak yakin-yakin betul untuk menarik pelatuknya, mereka tidak akan menarik pelatuknya. Jadi konsep ketuhanan ini harus benar dulu, baru kemudian Anda membicarakan surga. Jangan Anda yakin begitu akan diterima di surga ketika Tuhan Anda saja konsepnya masih belum selesai. Begitulah kira-kira analogika yang saya berikan seperti sniper itu tadi. Jadi paskan dulu ini Tuhan konsepnya bagaimana, baru Anda boleh meyakini bahwa Anda akan dibawa ke surga oleh Tuhan yang ini. Karena yang namanya Tuhan itu pasti akan memberikan password bagaimana masuk ke dalam surga. Kalau di dalam Islam jelas, Miftahul jannah la ilaha illallah. Password untuk masuk surga adalah la ilaha illallah. Tidak tahu kalau di sebelah. Jangan sampai nanti Anda ketemu dengan malaikat penjaga surga, begitu Anda ditanya, Hei kamu, mana password surgamu? Oh ini darah menebus dosa. Sampai akhirnya kemudian Anda ditendang, terbanglah Anda ke neraka. Jangan sampai seperti itu ya. Mari kita gunakan otak Anda, kita gunakan otak kita untuk berpikir kembali, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.